assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat martabak telur super nageh kulit martabaknya bisa di frozen jadi kita bisa membuat kulitnya jauh-jauh hari walaupun cara pembuatan dan bahannya simple rasa tetap bintang lima dan nageh ya guys nah seperti ini ini hasilnya kita coba bismillahirrahmanirrahim ini enak banget mantep banget rasanya gurih yummy banget pokoknya bintang lima pastinya sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah sekitar ini langsung saja check it out kita siapkan bahan-bahan kulitnya 90 gram atau sekitar 5 sendok makan muncung tepung terigu 1 sendok teh garam 50-70 ml air panas dispenser 2 sendok makan tepung maizena untuk tabur langsung ke cara pembuatannya seperti ini ini 1 gelas belimbing masih kurang kalau pakai sendok 5 sendok makan muncung kalau digramin sekitar 90 gram ya guys tambahkan sejumput garam agar rasanya tidak terlalu tawar seperti ini air panas tapi jangan terlalu panas banget 50-70 ml tergantung kelembapan tepung terigunya kemudian kita uleni saja memakai tangan agar lebih cepat uleni sampai tercampur rata sempurna seperti ini setelah tercampur rata tutup dan diamkan selama 15-30 menit sementara menunggu 15-30 menit kita siapkan bahan-bahan untuk isiannya bahan-bahan untuk isiannya 1 butir telur 2 biji sosis berukuran kecil 1 daun bawang 1 daun seledri setengah bawang bombay sedangkan untuk bumbunya 1 sendok teh peres masako atau rohigo 1 sendok teh lada bubuk kemudian daun bawang dan daun seledri kita iris tipis-tipis seperti ini lalu sisihkan bawang bombay kita potong tipis-tipis sosis yang berukuran kecil kita potong-potong boleh rasa ayam ataupun rasa daging opsional saja sesuai selera kemudian telur ayam kita pecahkan dalam wadah seperti ini masukkan 1 sendok teh masako ataupun rohigo 1 sendok teh peres saja agar tidak terlalu asin kemudian aduk hingga tercampur rata masukkan daun seledri dan daun bawangnya yang sudah diiris tipis-tipis tadi kemudian bawang bombay yang sudah diiris tipis-tipis sosis yang sudah dipotong tipis-tipis seperti ini kita masukkan kemudian kita aduk semuanya hingga tercampur rata jangan lupa tambahkan lada bubuknya kemudian tercampur rata setelah tercampur rata semuanya sisihkan dan kita kembali mengerjakan kulitnya tadi sudah 30 menit kita lanjutkan memprosesnya langsung saja kita bagi dua seperti ini jika ingin sama rata boleh ditimbang tapi saya kira-kira saja ini kita bulatkan agar dua-duanya rapi seperti ini penampakannya kemudian kita pipihkan saja seperti ini setelah agak pipih taburi kira-kira satu sendok makan tepung maizena seperti ini ini fungsinya agar lebih mudah digilas memakai roll bean dan ketika digoreng akan lebih renyah ya guys nah seperti ini kita gilas terus sampai benar-benar pipih tebal tipisnya sesuai selera saja ini saya pipihkan kira-kira lebarnya 30 diameter 30 maksudnya jika ingin lebih lebar boleh saja tergantung besar kecilnya martabat yang ingin dibuat ya guys karena saya membuatnya ukuran sedang jadi menurut saya segini sudah cukup nah seperti ini penampakannya sudah jadi nah ini kita cek lenturannya ini lentur banget ya guys tidak mudah robek kita siapkan plastik klip untuk menyimpannya di dalam freezer kita liput menjadi 4 bagian seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam plastik klip kemudian kita tutup klipnya itu benar-benar rapat agar tidak kemasukan air intinya simpan di dalam wadah yang kedap udara kemudian simpan di dalam freezer maka awet sampai 3 bulan ya guys untuk yang digoreng langsung saja panaskan minyak dengan api kecil saja tuangkan minyaknya sedang saja ya guys jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit seperti ini ambil salah satu kulit martabatnya tadi kemudian kita rapikan di atas wajan boleh juga memakai teflon lalu kita tuangkan saja isiannya yang sudah kita siapkan tadi kemudian kita lipat saja seperti ini seperti bentuk martabak melipatnya itu segera mungkin mumpung minyaknya belum panas banget dan wajannya belum panas banget ya guys dan kulitnya juga belum terlalu kering jadi lebih mudah dibentuk sesuai ukuran tunggu beberapa saat sampai bawahnya garing baru kita balik dan sepertinya bawahnya sudah agak garing kemudian kita balik seperti ini ya guys hati-hati membaliknya agar bentuknya tidak berubah atau meleot-meleot gitu goreng sampai benar-benar garing kuning dan kuning keemasan seperti ini dan setelah kuning keemasan seperti ini kita angkat dan kita tiriskan saja setelah selesai kita pindahkan saja di atas talonan seperti ini kemudian kita potong-potong sesuai selera ini saya bagi menjadi 4 dibagi 6 juga bisa opsional saja sesuai selera setelah kita potong-potong langsung saja kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini jika punya acar boleh tambahkan acar atau saus pedas dan saus tomat seperti ini atau tambahkan cabai dan martabak siap di order ya guys itu tadi cara membuat martabak kulitnya bisa di frozen rasanya super nagih dan gurih semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video selamat menikmati